RSUD Subang Jawa Barat angkat bicara terkait penolakan pasien ibu hamil yang kritis hingga akhirnya meninggal dunia. RSUD membatah menolak pasien dan hanya memberi tahu ruang ICU penuh, bahkan mengaku memberikan perawatan saat pasien di IGD. Sempat bungkam Direktur Sumah Sakit Umum daerah Subang, akhirnya memberikan keterangan resmi kasus penolakan pasien ibu hamil yang meninggal dunia. Pasien datang ke rumah sakit ke ruang IGD. Pihak RSUD menyebut ICU penuh disarankan mencari rumah sakit lain. Konfirmasi diterima pihak puskesmas saat ambulan yang membawa pasien sudah dekat RSUD. Melihat kondisi pasien yang kritis karena muntah darah dan tidak sadarkan diri, puskesmas tetap ke RSUD Subang dengan harapan mendapatkan tindakan. Sampai IGD pasien diterima mendapatkan perawatan, namun tidak dibawa ke ruang ponek, petugas mengatakan ruangan ICU penuh. Pihak keluarga memilih membawa pasien dibawa ke rumah sakit ke Bandung, namun akhirnya meninggal dunia. Direktur SUD Subang membantah telah menolak pasien hamil. Ia mengatakan penolakan hanya persepsi dari keluarga pasien, saat petugas menyebut ruang ICU penuh. Diponek, diponek kaget. Ini bukannya pasien yang mana ini, kan tadi sudah dikasih tahu harus nyari ICU kita penuh. Jadi dalam kondisi seperti ini, bukan kita menolak. Karena apa? Kalau dioperasi mau taruh di mana? Kalau ditangani, ditanganinya nanti sampai kapan? Segda Subang memutuskan kendakan yang akan diberikan setelah mendapatkan hasil dari audit. Jadi di sini kita tidak bisa menyampaikan sanksi apa. Yang jelas pertama, bagian dari alat kontrol kami. Yang kedua, alat perbaikan kami dalam hal pelayanan kami. Dan solusi-solusi yang akan kita temukan untuk ke depannya. PMK Subang menyampaikan mohon maaf atas kejadian tersebut. Menjadikan sebuah pelajaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Dari Subang, Jawa Barat.